Assalamualaikum Dor Nungguin nokot aku ya Maaf 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 Kita di bandara Di Batam Hari ini Luar biasa karena Sarapan di Bali Makan siang di Batam Insyaallah makan malam di Jakarta Tiga kota sekaligus Yang bikin happy adalah Hari ini aku Aku bisa menjalankan misi dengan lancar Alhamdulillah Misi pertama yaitu perjalanan Selama kurang lebih Satu bulan selesai Alhamdulillah Terima kasih banyak Kemudian Berkelana Menemui orang baru Perjalanan baru Hal baru Serta barang belanjaan Baru lancar terlaksana Aku pulang banyak banget bawa belanjaan Nanti pas udah nyampe rumah Aku langsung bikin antara nokat Atau daily vlog Untuk TV sama rumah Atau mungkin recus ofisial Kita bongkar semua Belanjaan aku selama Aku berkelana Di beberapa kota Total kota berapa ya Sumba Bali, Lombok Flores Ambon Mana lagi Bajo 6 6 kota Kalau gak salah Kalau gak salah 6 kota selama Hampir kurang lebih Satu bulan Kalau misal teman-teman bertanya Apa sih tujuannya Ngapain sih Kenapa ninggalin rumah Kenapa Ninggalin tim recus Dan lain-lain Yang pertama Aku tidak Menyebutkan ini liburan Karena jelas Tidak bersama tim recus Kalau dibilang happy Happy Tapi nanti Aku akan ceritain lebih detail Hari pertama Waktu aku disumba Itu tuh Feelnya belum dapet Belum kayak yang Aku disumba Enggak Tapi kayak masih yang What's wrong with me Gitu loh Tapi ntar aku jelasin deh Nih Disini ada Pokoknya ini bener-bener Perjalanan banget Kemudian Kenapa hanya berdua Sama tiga Bertiga lah Sama Diki Hitungannya Berempat sama bagus Bagus mah gak dihitung ya Bukan tim recus Diki juga gak dihitung lah Pokoknya kalian jadi saksi Kalau dia impasannya Tria recus lagi Kita depak Dia kanan-kiri Kenapa cuman sama Atika doang Yang pertama Aku sebenernya Tidak terlalu suka keramaian Karena vibesnya bukan liburan Jadi aku tuh Pengen yang tenang Anteng Healing Menyembuhkan gitu Jadi aku butuh yang Butuh yang sama seperti diri aku Kayak Atika kan Aku tuh sama Tika tuh Sama Caca sama Tika Udah kayak Nganggep diri sendiri gitu Kalau Caca kan udah berkeluarga Jadi Kalau dibawa kabur sebulan Juga Berat gitu Jadi Mumpung masih ada tinggal Tika doang Jadi aku bawa dia Karena sama seperti Membawa diri sendiri Kemudian Tujuannya apa? Yang pertama Tujuannya tentu Untuk healing Masa-masa penyembuhan Apa yang disembuhin sih Cis Emang kamu kenapa? Kalau ditanya Kenapa sih Aku akan selalu bilang Aku gak apa-apa ya Karena itu adalah jawaban yang Klasik Kamu kenapa? Gak aku gak apa-apa Tapi sebenernya nangis Gak gak apa-apa Ada ngasih yang gitu Aku gak apa-apa Tapi semakin kita ditanya Kamu kenapa Itu kayak semakin nyes gitu loh Jadi lebih baik jangan ditanya Ya Rugi segini Jadi jangan tanya kenapa Sama orang yang Sedang Ya kena gigi Sedang kenapa-napa Haram hukumnya Kalau mau nanya kamu kenapa Tunggu dia udah agak sembuh Baru nanya kamu kenapa Karena Surveh membuktikan Untuk orang-orang yang hatinya masih patah Kemudian ditanya kamu kenapa 88% Bahkan 99% Dia akan menjawab tidak apa-apa Karena bagi dia Percuma aku ceritain Juga gak ada orang yang ngerti perasaan gue Banyakkan Jadi Kalau misalnya mau nanya Kamu kenapa itu Sekitar Beberapa waktu Setelah dia lagi menjalankan Hari-hari yang kelam itu Sehingga dia bisa menceritakan Secara detail Secara pelan Apa yang dia rasakan Dan dia alami Contoh Di hari H Di hari Senin deh Contoh di hari Senin Aku lagi mengalami Putus cinta Misalnya Tanya hari Senin Lu kenapa Cis Aku akan bilang Gak apa-apa Karena aku Menurut aku Percuma di ceritain juga Gak ada yang tau Jadi Ya tanyanya boleh Hari Senin sore Di hari Sama Pernah itu patah harinya siang Tanyanya sore Ya enggak lah Kalau aku tuh tipe yang butuh waktu Beberapa waktu Sedikit sih ya Seminggu cukup gak ya Untuk ditanya kamu kenapa Gitu Dan aku Tipe aku ya Aku gak gampang cerita ke orang Bahkan kalau ketikapun Jarang 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 cerita Apalagi ke keluarga Oh ngampir gak pernah Ingat gak kalian Mbak Oke pernah bilang Rucus tuh paling gak pernah cerita That's right Aku gak pernah cerita Jarang Untuk menyembuhkan Kemudian Eh udah kejawab belum sih Yang menyembuhkan Ini itu deh Buat menyembuhin Sesuatu yang Janggal Atau mungkin Waktu ke Sumba itu Udah ada feel Gak enak Ketika papa mau Dipanggil Allah Jadi kayak Ini kenapa sih feelnya gitu Tapi aku masih belum bisa Menurut kayak itu feel apa Cuma dari beberapa hari sebelum itu Aku emang udah agak up and down Kemudian tujuannya untuk Emang Meng-upgrade Diri Pola pikir Pola kehidupan Pola Apa ya Mengambil keputusan Atau mungkin ada yang mau dikelola dari kesabaran Dari mengambil keputusan Dari apapun itu Jadi semua kita harus refresh Lagi restart lagi Kayak misalnya Komputer Harus di restart Pulang gitu Karena kan Ada sebagian orang yang Dia membutuhkan Refreshing Atau dia membutuhkan Pergi berkelana kemana Untuk menemukan dirinya yang baru Ada juga orang yang Di rumah aja ada Tapi aku tuh tipe yang Aku harus mencari suasana baru Untuk Kembali dengan Recius yang baru pula Tapi kadang aku anaknya rumahan banget Kalau di Jakarta Aku di rumah terus Kalau gak di mall Lama anak-anak Di rumah Di rumah Di mal Tapi kalau misalnya keluar kota Menyitari Menyit-menyitari Mengelilingi Indonesia Aku suka Gitu Terus tujuannya untuk Mungkin mencari referensi Karena kan ini cerita real Seribu persen real Jadi mungkin untuk mencari referensi Mungkin Terus Untuk Bermuhasabah Nah bagus disitu Bermuhasabah Ya kan gue jadi umar Just lagi nih Kita tanya Ki Tanya Udah 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 kesana belum Kesana Ayo nanggung nanya Buruan nanya cepet Uma mau cari ramai nih Ada yang naro barang Tapi dia gak mau antri Ini mau dari segi cerita Atau mau cerama Kalau cerama kan gak boleh julid Kalau mau cerita Aku mau julid nih Cerita apa cerama Biasanya kan Biasanya kan kalau menasihati dari Jadi yang dipertanyakan apa Oke jadi sebelum aku Memberikan Kiat-kiat Atau memberikan Sesuatu Pengetahuan buat kalian ya Aku cerita dulu Giba Semoga orang yang disini tadi Nonton ya vlog ini Jadi ini aku bukan Giba Aku cuman pengen Informasi ke kalian Bahwa segitu pentingnya Kita menerapkan Antri-mengantri Kenapa penting Karena itu bagian dari Adab dan budaya Kalau menurut aku Ya kan Karena kan itu bagian dari Apa ya Etika Jadi Barusan Di Bandara Batam ini Aku dici Dan bagus Bawa tuh Barang-barang Kita ngantri di tempat yang mau Bip-bip-bip-bip Apa sih namanya Buat barang X-ray Eh X-ray Nah Setarok tuh Kita bertiga Udah tuh ngantri Set Set Wanita datang dari kanan Set Naruh tas tenteng Di depan Di depan kita kan Kita ini Si ituannya tuh Set Nah Kita disini di belakang Dia set Naruh tasnya Aku kaget Aku liat Mbak antri Masih pelantung Baik banget Kedua Dia gak denger Mbak antri mbak Dia cuek Dia udah sempet nengok aku Ketiga Mbak antri mbak Udah makin gede Suaranya mbak Antri mbak Kak gituin Dia naruh tas Dia taruh disitu Dia lari Kedepan Ya Allah Ya Allah bersama orang-orang Yang sabar Tapi kalau saya ketemu Orang itu lagi Saya akan ceramahin dia Bahwasannya Sebagai umat manusia Kita harus menomor Satukan adab Dan etika Bahwasannya Yang namanya Memotong antrian Itu tidak Baik Apalagi Memotong antrian Ria Ricis Capkan itu Kalau anda Memotong antrian Ria Ricis Dua pilihannya Rumah sakit Dua pilihannya Motong Ria Ricis Atau motong Preman Astagfirullah Maksudnya Maksudnya aku Senggak respect Itu sama orang-orang Yang memotong antrian Mungkin ada orang Yang yaudahlah Biarin aja Ada orang yang Gak respect Kalau aku tipe yang Gak respect Gak tau sampai kapan ya Tapi kalian Tipe yang mana Beda-beda Kalau Diki yaudah aja Bagus juga yaudah aja Tiket yaudah aja Kayaknya cuman gue doang Yang beda ini mah Nah menurut kalian Kalian tuh tipe yang mana Kalian tipe yang yaudah aja Kalau ada yang Moto antren Apa gimana Lanjut ya Lanjut Membicarakan tentang Yang namanya Tadi Perjalanan Tadi sampai mana ya Perjalanan ya 27 perjalanan Terbangnya Kok 27 kali itu Kan kita total hari berapa Dari Sumbak Sesudah ya Dari Sumbak Dari Sumbak tuh dari Ampun Dari Sumbak Sumbak berarti Total terbang dari Sumbak Sumbak hari ini 27 penerbangan Tapi alhamdulillah Selama bolak-balik Kita swab test Kita minum vitamin Kita telat Kita gak telat makan Gak telat tidur Alhamdulillah Kita sehat Ayo produk Kalau mau masuk produk Jangan lupa Minum ini Ngalang Alhamdulillah Sejauh ini kita sehat Kecuma sih Keliatan juga Badan lo itu Sehat alhamdulillah Sampai aku Alhamdulillah Sakit itu cuman yang pas Hari H Papa meninggal Yang aku ceritain Aku pusing banget Itu cuman disitu Itu pada aku kaget Kenapa aku sakit Dan Alhamdulillahnya banget tuh Kan aku tuh gampang drop ya Tapi Allah ngasih aku Kesehatan yang luar biasa Sampai Di hari kesekian ini Aku sehat Ayo tanya yuk Bagaimana cara menimangati Teman atau saudara kita Sedang sakit Sedang sakit? Oh Ratna ya? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei Jamaah jangan tidur anda Haram hukumnya anda tidur Saya lagi Oh iya Tadi nyenangin apa? Maaf Support teman yang sedang sakit Iya Support teman yang sedang sakit Misalnya kena covid Oke Men support Men support Men support Teman yang sedang sakit Yang pertama Kita harus tau temannya ini siapa Kalau temannya bangke Tendang aja Bercanda ya guys Assalamualaikum Yang pertama Kita harus tanamkan pada diri dia Bahwa Dia sehat Jadi misalnya nih Diki sakit Aku temannya Diki Kita jangan ngomong Ki Bentar lagi mati lu Karena sakit begini begini Jangan Bilang yang baik-baik Karena ucapannya adalah doa Dicontohin Eh bosan gak sih Dengan aku ngomong gak kan Lanjut ya Yang pertama Tanamkan dia Cekokan dia Dengan kalimat-kalimat baik Contohnya Kalimat-kalimat Kesehatan Kalimat-kalimat yang Apa ya Ayo kuat Kamu bisa Ayo ini Ayo itu Jadi Jangan dibikin semakin lemah Bener kan Betul Terus masih tanya lu gak sih Sakitnya apa Sakitnya apa Sakit jiwa Ata sakit hati Ya Kemudian yang kedua Bagaimana menyemangatinya Buat dia tertawa Karena 80% Orang sakit karena stress Bukan karena dirinya yang sakit Jadi Kalau bisa kita bahagiakan dia Jangan Jangan pulak Dia udah sakit Sekarang bikin nangis Wow Jangan Udah lah sakit Direwat Dibikin nangis Tampol lu Bikin bahagia Apapun alasannya Bikin dia bahagia Mau kamu lagi gak suka sama dia Lagi marah Lagi dengki Lagi benci Kebelakangan itu Yang utama adalah Buat dia bahagia Minimal sampai dia sembuh Setelah dia sembuh Terserah Lu mau ngapain Mau ninggalin Bodo amat Yang penting sampai dia sembuh Jadi bahagiakan dia Kemudian Ya doain dah pasti ya Terus Cara mensupportnya adalah Ya milih gitu Terus